kita mau berangkat ke masjid anak-anak gak ikut karena pagi belajar maria mau ke tempat temennya ulang tahun jadi berdua saja tapi suami juga cuma ngantar di luar udah sampai di masjid al-hikmah ini temennya mariam cari mariam ya kita mau ke atas Assalamualaikum terima kasih Assalamualaikum ini ibu hajar ini ibu mariam kalau begitu mau pakai mariam nama ini ini udah pada ngumpul semuanya para pengajar ibu koordinator gak usah tegang neng santai aja ini ibu koordinator lagi tegang sama humas yang lebih tegang sekarang mau dimulai sosialisasi orang tua Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh matiklah mariam jatuh buah menjadi terpencang cakep izinkan saya ucapkan semoga acara berlangsung lancar amin Assalamualaikum Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin sore hari ini Allah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita diizinkan untuk berkumpul di majelis ini majelis dimana para orang tua wali murid dari TPA TPM Eidin Haq Al Amin dan juga para pengajar berkumpul untuk bersilatu rahmi dalam acara sosialisasi TPA PPM Eidin Haq Al Amin yang kami hormati Ketua PPM Eidin Haq yang saat ini diwakili oleh Bapak Arci yang kami hormati seluruh pengurus PPM Eidin Haq yang kami sayangi koordinator dan para pengajar TPA PPM Eidin Haq Al Amin yang kami sayangi para murid TPA PPM Eidin Haq Al Amin dan yang kami hormati para wali murid perkenalkan nama saya Ida dan rekan saya saya Uri Sumato kami berdua Insya Allah akan memandu acara ini jadi awal hingga akhir selanjutnya saya akan bacakan susunan acara pada sore hari ini yang pertama pembukaan yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya ketiga sambutan-sambutan keempat presentasi profil TPA PPM Eidin Haq Al Amin kelima diskusi dan tanya jawab ke enam hiburan yang ketujuh penyerahan Al-Quran ke delapan doa penutup yang kesembilan pengumuman dan kesekuluh penutupan majelis berikan susunan acara yang insya Allah akan kita jalankan hari ini memasuki acara yang pertama tadi kita sudah buka bersama-sama dengan membaca basmala dan sholawat membaca Rasulullah sholawat selesai memasuki acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai 19 dan juga salit lawahnya kepada Ustaz Roshid dan juga Duh Sani kami persilahkan bismillahirrahmanirrahim walaqat ala tainan uqhaman of hikmatan ishkurinna aku berbindu kepada Allah dari kodak syaitan yang terputul Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya Ketika dia memberi pelajaran kepadanya Wahai anakku, janganlah engkau mempersebutukan Allah Ketika sesungguhnya mempersebutukan Allah adalah benar-benar terjadi manjang besar Semoga Allah merahmati kita semua dengan menyengatkan apapun yang membaca ayat-ayat tadi Amin, amin Bapak dan Ibu sekalian, kita memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan Yang akan disampaikan oleh perwakilan dari BPM Edna Silahkan berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita saat ini dapat berkumpul di tempat Dan bulan yang sangat mulia dan juga dengan orang marah yang sangat mulia Saya mewakili Mas Yedio saat ini berkalanan Sama pengurus, kami sangat apresiasi dan berterima kasih Kepada kondisi yang selama ini telah berjuang untuk menegangkan sayang Islam Dengan mempersiapkan generasi berikutnya Yang merupakan salah satu misi pengurus saat ini Mempersiapkan generasi berikutnya Dalam memperjuangkan agama kita Dengan cara belajar Al-Burah Dan adik-adik anak-anak kalian Kalian harus bersyukur dan berbahagia Karena telah dipilih dan ditakdirkan Allah Untuk meneruskan perjuangan kita semua Insya Allah Kita juga sangat mengapresiasi presentasi kompil PPMA Dan PPMA PPMA Al-Ami Terutama dengan kehadiran orang tua dari para murid Insya Allah ini akan menambah manfaat dan mempermudah Dalam mencapai kejuangannya Terima kasih Kesehatan dari saya Wakti lahir-wakti berbahagia Wassalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu Mengudahkan langkah kami Dan mengudahkan segala usaha Di dalam mencapai berita Allah Subhanahu wa ta'ala Memasuki acara berikutnya Acara yang kita tunggu-tunggu Yaitu Presentasi Sosialisasi Profil TPA PPMA Makan nasi Campur dan Cake Makannya duduk di pinggir kanan Cake Jika kita ini semakin Sayang Yuk mari kita kenalan Jadi Kita akan Mengundang Ibu Ginda Selaku koordinator TPA PPMA JINHA Al-Ami Untuk Mempresentasikan TPA PPMA JINHA Al-Ami Assalamualaikum Baru-JINHA 051 Yang terhormat Bapak Asy Sama satu perwakilan Yang terhormat Seluruh pekerus PPMA Yang juga saya banggakan Kemudian yang terhormat Para orang tua Ibu Bapak Wali Murid Yang pada kesempatan Kali ini Menempatkan diri Untuk hadir Di acara Pengenalan Profil TPA PPMA Insya Allah Saya akan Menyampaikan Profil TPA PPMA Yang Telah disusun oleh Saya bersama Rekan-rekan Pengajar Di Belanda Terutama di wilayah RENHA Dan sekitarnya Untuk membuatkan Ketauhidan Anak-anak Dan keturunannya Kemudian juga Tanggung jawab Berasa tanggung jawab Bersama Untuk menumbuhkan Kecintaan Anak-anak Terhadap Rasulullah Sallallahu Al-Quran Dan mengenalkan Segala sesuatu Yang berhubungan Dengan Islam Mengajak mereka Berkumpul Dengan anak-anak Yang satu Keyakinan Dan satu Bangsa PPMA Memilih program Pendidikan Al-Quran Untuk anak-anak Indonesia Dan anak-anak Yang memiliki Daerah Indonesia Yang jilat Di TNH Dan sekitarnya Program ini Alhamdulillah Sampai saat ini Kurang lebih Sudah berlangsung 40 tahun Pada tahun 1984 Mulai pertama Dikenalkan Dengan nama Aldi Kemudian Selanjutnya Tujuan Dibutuknya TPA PPMA Denna Al-Amin Menanapkan Dan menunjukkan Kecintaan Anak-anak Terhadap Allah Subhanallah Mengenal Cintaannya Dan memahami Perintah Dan larangannya Pengajar Dan metode Pengajaran Pengajar Dari TPA PPMA PDMA Adalah Sebagian Besar Dari Orang Tua Para pengajar Dengan Supra Dela Meluangkan Waktunya Untuk Mengajar Putra-putri Kita semua Kemudian Juga Mereka Memiliki Latar Belakang Yang berbeda-beda Tapi Sebagian Besar Adalah Para Ibu Saya akan Dibutkan Nama-nama Pengajar Nanti tolong Untuk Yang saya Sebutkan Namanya Memperkenalkan Dili Yang memelambaikan Sekangan Nama-nama Pengajar TPA PPMA PDH Al-Amin Yaitu Didaikan Serifan Dari Selaku Koordinator Yang kedua Ibu Suasani Ibu Sani Beliau Adalah Wakil Koordinator Dan Pengajar Yang dua Ibu Ida Tanti Selaku Sekretaris Dan Pengajar Yang dua Ibu Wuri Sumarto Sebagai Humas Dan Pengajar Yang dua Satu Ibu Tri Winian Tanti Atau Ibu Tanti Beliau Adalah Penanggung Yau Praktek Salat Masya Allah Beliau Adalah Pengajar Al-Quran Selanjutnya Bapak Ustadz Muhammad Roshid Beliau Adalah Pengajar Al-Quran Bapak Roshid Kemudian Ustadz Gomur Beliau Belum Hadir Dia Pengajar Al-Quran Juga Pengajar Menulis Buruh Arab Ibu Linda Wahyuni Beliau Adalah Pengajar Yang Pengajar Ibu Nani Ibu Sudar Wati Pengajar Yang 21 Ibu Yanti Sugiyarti Pengajar Yang 22 Ibu Lina Mailina Pengajar Yang 21 Ibu Gingin Ganyawati Pengajar Yang 24 Dan 5 Ibu Maili Otrina Atau Ibu Ririm Pengajar Yang 24 Dan 5 Ibu Ail Saab Bukhari Pengajar Yang 21 Ibu Yuri Martin Alhamdulillah Pengajar Terbaru Biyo Mengatuh Pengajar Yang 23 Rafi Kimala Damayaki Pengajar Yang Pemula Selanjutnya Untuk Pengajar Anila Adalah Dan Sirop Memakai Buku Bas Batun Yaitu Ustaz Muhammad Reza Nadhenkan Dia Adalah Yang Memakai Baju Warna Biru Satunya Lagi Adalah Ustaz Muhammad Azam Yang Di Sebelah Selanjutnya Adalah Metode Pengajaran Kami Buat Metode Pengajaran Yang Menyenangkan Agar Anak Anak Merasa Nyaman Dan Bahagia Belajar Bersama Di Kelas Sebagai Berikut Membaca Klasikal Klasikal Ini Artinya Seorang guru Berdiri di depan Anak-anak Nanti di belakang Guru mencontohkan bacaan Punya anak-anak Mengikuti Bacaan gurunya Jadi Anak-anak Membaca Bersama-sama Tawafi Tawafi Yanbu'a Bacaan Bacuran Dan Hapalah Kalau Tawafi Ini Artinya Satu-satu Antara Guru Dengan Siswa Dan Games Quran Menulis Purus Arab Praktik Surat Berjamaah Berdiskusi Belajar Sampai 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 Berkarya Tidak Tidak Seperti Di Indonesia Yang Cukup Banyak Disini Agak Lebih Sedikit Jadi Apa Disesuaikan Jumlah Pertemuan Belajar Melajar Kemudian Juga Kuribuluh Buku Basmat Insyaallah Masih Di akhir Penyampaian Profil Akan Diperlihatkan Kuribuluh Kemudian Menulis Buku Huruf Arab Selain Itu Juga Murid Akan Mendapatkan Dajaran Solat Serta Adhan Lagi Suwam Kemudian Membuat Guru Kecil Guru Kecil Bas Ap Kecil Ini Sudah Kami Praktekan Beberapa Bulan Terakhir Dan Alhamdulillah Kami Melihat Ada Apa Kemajuan Itu Dari Anak Ayah Insyaallah Bas Ap Kecil Ini Akan Kita Lanjutkan Ini Buku Paduan Buku Yang Digunakan Adalah Al-Quran Tentu saja Kemudian Buku Yang Buah Buku Basmatun Dan Buku Belajar Menulis Buruk Arab Dari Unta Saya In Perlihatan Kepada Bapak Iku Semua Insyaallah Di Tahun Ajaran Baru Setelah Libun Libun Ramadun Anak 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 Dibagikan Mab Seperti Ini Mab Ini Nanti Nanti Akan Untuk Disi Buku Basmatun Kemudian Buku Yang Al-Quran Buku Menulis Nguruh Arab Fotok Dan Pen Kemudian Kami Harapkan Bahwa Setiap Sabtu Setiap Mereka Hadir Mab Ini Dibawa Jadi Nanti Ada Terteran Nama Nama Siswa Di Depannya Dan Ini Akan Kami Bagikan Nanti Di Awal Semester Buku Basmatun Bagi Bapak Iku Yang Belum Memiliki Buku Basmatun Bisa Setelah Acara Ini Menghubungi Mbak Vivian Anak Laki-laki Akan Kami Bagikan PECI Dengan Lorgo PPM EDH Dan Untuk Anak Perempuan Insyaallah Kami Akan Bagikan Terlalu Berwarna Biru Seperti PECI Dengan Logo PPME DMA Belajar TPA Terdiri Dari Tiga Grup Ibu Lihat Disini Kami Ketar Kurang 74 Siswa Terbagi Menjadi Tiga Grup 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 Ini Juga Banyak Tapi Di bawah Koordinasi Mbak Iba Sebagai Koordinator Maja Yang Empat Ini Bermanya Mereka Yang Bermanya Antik Itu Program TPA Kemudian Kegiatan Belajar Melajar Dari 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 16 Sampai 20 Itu Terbantung Jadwal Solat Jadi Bisa Mulai Setengah Setengah 5 Bisa Jum 4 Berarti Kurang Lebih Waktunya 50 Sampai 60 Ini Mengatakan Anak-anaknya Untuk Yang Bawa 9 Tahun 5 Sampai 9 Tahun Langsung Ke Ruangan Kecil Mereka Akan Mendapatkan Pelajaran Pak Reza Dan Untuk Berubah Dan Langsung Diahkan Ke Atas Untuk Kenaikan Dari Kerajaan Masih Zajar Atau LHB Ujian Kenaikan Dari 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 Setiap 3 Bulan Sekali 3 Kali Dalam 1 Tahun Kemudian Juga Ada Penilaian Setiap Pukannya Dan Akan Pelajar Tuliskan Di Lembaran Absensi Untuk Laporan Hasih Belajar Akan Diberikan Kepada Orang Menemah Setiap 3 Bulan Sekali Setelah Uji Kenaikan Level Dan Sekaligus Mengajarkan Diskusi Tentang Perkembangan Anak Sama Satu Swester Kemudian Juga Membayar Biaya Berdasarkan Besar 20 Ero Dan Biaya Daktar Ulang Setahun Sebesar 20 Ero Agenda Dan Kediatan Spesial Bajaran Dua Poin Taja Pertama Lidura Ramadhan Dari Tanggal 16 Maret Sampai Dengan Tanggal 20 April Dan Kediatan Belajar Pengajar Akan Dimulai Periode Pertama Tanggal 27 April Sampai Dengan 29 Juni 2004 2004 Kami Telah Membuka Tahsin Untuk Orang Tua Dalam Hal Ini Tahsin Memperbaiki Memperbaiki Bacaan Adalah Hasil Kerjasama Antara Pengajar Dan Orang Tua Murid Harapan Harapan Untuk Komitmen Mengantarkan Putra-Putrinya Untuk Hadir Setiap Hari Sabtu Yang Bila Berharapan Hadir Mohon Kiranya Memberikan Kabar Di Grup Whatsapp Akhir Mari Berwakam Kami Memberikan Kesempatan Memberikan Peluang Yang Luar Biasa Yang Amal Jurnya Bapak Dan Ibu Kami Membeli Meja Belajar Yang Insya Allah Akan Kami Gunakan Di Atas Pada Saat Proses Belajar Belejar Jadi Setiap Anak Nanti Akan Duduk Di Depannya Itu Ada Meja Ini Satu Persatu Duduk Berkerung Seperti Tapi Satu Satu Harganya Rp99 Sen Insya Allah Nanti Klinya Akan Disampaikan Oleh Penguruh Terbaru Allah Alhamdulillah Sudah Ada Yang Terwakam Sebesar 200 Eros Masya Allah Ini Ini Belum Dilucurkan Keumum Tapi Beliau Memcuri Start Dan Menyampaikan Kepada Saya Saya Ini Berwakam Sebesar 200 Eros Untuk Membeli Meja Belajar Semoga Allah Menangkan Dijiminya Dan Ibu Semoga Allah Menangkan Dijiminya Untuk Ikut Berwakam Selanjutnya Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kepurangan Dan Isalahan Wassalamualaikum Wabarakatuh Ini Kurikulum Yang Akan Kami Berikan Satu Tahun Kelepan Yang Akan Dimulai Dari Tahun Ajaran Baru Setelah Bulan Rumah Bon Ini Berlebo Jadi Nanti Ini Akan Setelah Acara Ini Nanti Ada Repos Sprek Itu Nanti Kalau Ada Yang Ditanyakan Ibu Ibu Bisa 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 Pengajar Pengajar Insyaallah Akan Menyampaikan Kurikulum Ini Kepada Ibu Ibu Selama Satu Tahun Ini Satu Tahun Kedepan Itu Akan Kuasai Dan Setelah Mereka Kuasai Baru Mereka Akan Naik Semoga Yang Dulunya Kenal Sekarang Yang Dulunya Belum Ada Rasa Sayang Sekarang Dan Selanjutnya Semakin Sayang Bapak Ibu Sekalian Kami Membuka Diskusi Maksimal Tiga Pertanyaan Kepada Bapak Silahkan Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terum Saya Ada Usulan Saya Atas Nama Anak Saya Sendiri Membuki Bapak 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 Membuka Terima kasih Kepada Bapak Bapak Sekarang Yang Telah Membibing Anak Anak Kami Dan Insya Allah Bapak Namanya Dapat Menjadi Anak Bapak Anak Islam Yang Yang Berbakti Pada Orang Tua Amin Guru Sekalian Kami Doakan Selalu Sehat Amin Bersama Bimbing Anak 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 Sampai Mereka Dibas Amin Apa Akan Dibagikan Kopi Sama Bapak Manita Ini Saya Mau Serbu Apa Mungkin Apa Namanya Biar Seragam Itu Apa Namanya Seperti Ya Bukan Saluk Di sini Seperti Pakaian Ini Selabah 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 Mungkin Mungkin Tahun Depan Beberapa Pembeli Lagi Selusul Mungkin Seragami Mungkin Kita Beli Biar Bukan Apa Bukin Anak Saya Misalkan Mungkin Anak Tentang Biar Hanya Maka Sendiri Yang Tentang Ini Gitu Nah Jadi Biar Biar Mungkin Seragam Mungkin Yang Beli Kita Sebenarnya Alhamdulillah kita mulai satu dulu dengan bagian jatuh seluruh dan peci, insya Allah nanti kita koordinasi dengan pemurus. Terima kasih. 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 orang berfoto bersama dengan para anaknya dan orang tua hara, kopelisitil amin 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 Hai ada ngantri sayang apa langsung sih makhluk 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 makan malamnya cemilannya sama buahnya Oh ya langsung MC lagi Alhamdulillah dapet pingkisan dari pengurus PPME DNH untuk para pengajar dapet apa aja Budida dapet sirop marjan Masya Allah jauh-jauh dari Indonesia kurma Masya Allah untuk bikin offer buat lebaran ini pecah minyak koreng alhamdulillah santan gula merahnya sama susu kental manisa asli 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 ini lagi ke sprek yang mau ke sprek ini kita mau ke sprek ya guru guru semuanya baru masuk level Alquran selamat ke felicitir semoga semoga Allah semua guru semua guru Takban Amin Alhamdulillah kita mau pulang nih sama besti sama besti Alhamdulillah berjalan dengan lancar Alhamdulillah ya 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 kekurangan disana Alhamdulillah Alhamdulillah Insya Allah kedepannya lebih sukses lagi Amin Amin